Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nufiani Lamiun Dengan NIMP 2319016 Dan ini Contoh pengamatan presentasi Dan presentasi saya yang berjudul Teknik pengolahan kulit zingkong Menjadi kerupu kulit zingkong Disini ada penguji dan pembimbing Dan bab 1 pendahuluan Bab 2 tinjauan pustaka Bab 3 metodologi penelitian Disini ada penguji dan pembimbing Mereka saya akan memperkenalkan Pembimbing dan penguji saya Yaitu Pembimbing 1 Ibu Asrina Nurinaya STP MSI Pembimbing 2 Ibu Asriani Ilaboko STP MSI Penguji 1 Bapak Anto STP MSC Penguji 2 Ibu Asniwati Jainudin STP MSI Menurut Soebi Janto T193 Zingkong merupakan komunitas Yang ketiga di berbagai di Indonesia Setelah padi dan jagung Dan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri Pada pati dan pekan Dan menurut Rukmana R1997 Kerupu kulit zingkong merupakan Salah satu makanan yang dapat disukai Di kalangan masyarakat Di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian Rumusan masalah Yaitu Satu Bagaimana kulit zingkong menjadi makanan ringan Yaitu kerupuk zingkong Dua Bagaimana nilai nutrien kulit zingkong Yang dapat diperlakuan bahan pengawet Selama penyimpanan Tujuan penelitian Yaitu Satu Mengetahui pengaruh kulit zingkong Terhadap kandungan protein Kerupuk kulit zingkong Dua Mengetahui pengaruh kulit zingkong Terhadap kualitas organoleptik Terhadap kulit zingkong Manfaat penelitian Satu Dapat memberi informasi tentang Pemanfaatan kulit zingkong Sebagai salah satu alternatif Bahan pembuatan kerupuk Dua Dapat mengurangi limbah pada kulit zingkong Tiga Dan memberi variasi pengolahan kerupuk kulit zingkong Agar mempunyai nilai tambah Dan digemari oleh masyarakat Bab dua Tinjauan pustaka Menurut Soebi Jantot T193 Produksi ubi kayu di Indonesia Sebagian besar dimanfaatkan Sebagai bahan pangan Yaitu 64% Sedangkan sisanya Dimanfaatkan sebagai bahan baku industri Pati dan pekan Menurut Soebo Jantot T193 Singkong adalah tanaman tropis Yang bermanfaat digunakan Sebagai sumber kalori yang murah Di Indonesia Singkong dijadikan Pokok setelah padi dan jagung Dan menurut Winomo 1980 Kandungan dan kesihat kulit singkong Adalah Karbohidrat Lemak Protein Serat Makanan Vitamin B1 Ca Dan jad non-giji Seperti air Selain itu Umbi singkong Mengandung senyawa non-giji Yaitu Tanim Bak tiga Metodologi penelitian Disini ada waktu dan tempat Waktunya Penelitian akan dilaksanakan Pada bulan Februari Sampai Maret 2022 Dan tempatnya Di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Iksan Guruntalo Dan disini juga ada Alat dan bahan Alatnya Pisau Mesin Pemarut Minyak kelapa Dan wadah Bahannya Kulit singkong Tepung tapioca Air Bawang merah Ketumbar Garam Dan kaldu bubuk Prosedur Pengumpulan data Pengupasan kulit singkong Dan dicuci Dan direbus Dengan air garam Dan ditiriskan Dan diparut Dengan mesin Pemarut Dan dikeringkan Perlakuan penelitian Presentase Kulit singkong Kurang lebih dari Besar 20% Dari umbinya Sehingga Per Kg Umbi singkong Menghasilkan 0,2 Kg Kulit singkong Parameter Pengamatan Yaitu Protein Serat kasar Pektin Lemak Kalsium Diagram Diagram Alir Kulit singkong Dibersihkan Dari kotoran Dan Dioven Selama Satu jam Pada Suhu 70% Celsius Aktivis Kulit singkong Menggunakan Noah Selama Satu jam Dioven Pada Suhu 120 Celsius Selama Dua jam Menghilangkan Kadar air Dikonsasi Pada Suhu 300 Celsius 400 Celsius Dan 600 Celsius Selama Satu jam Dua jam Dan Tiga jam Dan Empat jam Karbonisasi HCI Dan Akuadas Penetralan Karbonaktif Dioven Pada Suhu 190 Celsius Selama Tiga jam Dihaluskan Dan Diayak Menggunakan Ukuran 100 Men Karbon Aktif Dalam Bentuk Sebuk Uji Organoleptik Penentuan Nilai Organoleptik Rupuk Kulcingkong Uji Ini Meliputi Warna Rasa Bau Dan Tekstur Yang Ditentukan Dengan Uji Kesukaan 30 Orang Penelis Dimana Para Penelis Bukan Peroko Dan Sebelum Mencicip Diharuskan Minum Air Putih Terlebih Dahulu Uji Ini Ditentukan Dengan Skala Hedonik Sebagai Berikut Yaitu Uji Kesukaan Amat Tidak Suka 5 Sangat Suka 4 Suka 3 Kurang Suka 2 Tidak Suka 1 Pengolahan Data Penelitian Ini Menggunakan Rancangan Percobaan Yaitu Rancangan Acak Lengkap Dan Rumusnya YIJ Sama Dengan Pi Tambah AI Tambah Sigma IJ Keterangan YIJ Pengamatan Pada Perlakuan Kulit Singkong KI Dan Ulangan KJ Pi Nilai Rataan Umum Pengamatan AI Pengaruh Faktor Penambahan Pada Kulit Singkong KI I 12 Sampai T Dan J 12 Sampai R Sigma IJ Pengaruh Alat Perlakuan Kulit Singkong KI Dan Ulangan KJ Apabila Pada Pengaruh Dari Kulit Singkong Pada Pembuatan Tepung Terhadap Kualitas Maka Dilanjutkan Dengan Uji Lanjut BNJ Pada Taraf Signifikan 1% Dan 5% Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh